Poco mengumumkan akan menghadirkan seri baru untuk menambah portofolionya. Perangkat yang dimaksud adalah Poco M5 dan Poco M5S. Bocoran peluncuran dan spesifikasinya pun terungkap. Poco M5 dan Poco M5S dijadwalkan untuk diluncurkan secara resmi pada pukul 20.00 atau GMT Plus 8 di pasar global. Kedua ponsel akan hadir sebagai pilihan bagi kelas menengah untuk pasar global. Kita bahas dulu yang pertama spesifikasi Poco M5. Poco M5 dapat dilihat dengan tampilan takik tetesan air mata di bagian depan. Panet belakangnya memiliki tekstur seperti kulit. Blok kamera menampung pengaturan dua kamera, lampu kelat LED, dan branding Poco. Seperti yang dapat dilihat dalam tweet oleh kepala Poco India Himansu Tandon. Poco M5 akan tersedia setidaknya dalam warna kuning dan biru. Poco M5 memiliki efek waterdrop di bagian depan. Volume dan tombol daya dengan sensor sidik jari berada di tepi kanan. Di bagian belakang ponsel ini memiliki lapisan casing yang membuatnya menonjol. Sejauh menyangkut spesifikasi, Poco hanya mengkonfirmasi bahwa Poco M5 akan dilengkapi dengan Helio X99 yang merupakan chips mediatik 6nm terbaru. Dispekulasikan bahwa Poco M5 akan datang dalam 3 opsi 4GB RAM plus 64GB penyimpanan, 4GB RAM plus 128GB penyimpanan, dan 6GB RAM plus 128GB penyimpanan. Poco M5 memiliki kamera utama dengan resolusi 50MP, 8MP ultrawide, 2MP makro, dan halaman. Fitur kameranya sendiri adalah lampu kelihatan LED, HDR, dan panorama. Resolusi untuk videonya 1080p 30fps. Sementara itu untuk kamera depannya beresolusi 13MP. Varian Poco M5 Global dan India kemungkinan akan mengemas spesifikasi yang sama, namun model global dapat membuat dukungan untuk NFC, sedangkan model India akan kekurangan dukungan untuk itu. Rumor tersebar luas bahwa Poco M5 akan menampilkan panel LCD seluas 6,58 inci yang menawarkan resolusi Full HD Plus. Ini mungkin menampung baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat 33W. Untuk keamanan, sepertinya akan dilengkapi dengan pemimpin sidik jari yang menghadap ke samping. Varian pertama kabarnya dibantul dengan harga 189€ atau sekitar 2,8 juta rupiah, sedangkan yang kedua dilabeli harga 209€ atau sekitar 3,1 juta rupiah. Yang kedua spesifikasi Poco M5s. Poco M5s memiliki desain yang sedikit berbeda dengan Poco M5, meski tombol volume dan sensor sidik jari sama-sama berada di sisi kanan. Bagian belakangnya mirip dengan desain Redmi Note Series. Ada 3 sensor kamera serta lampu flash LED. Poco M5s ini memiliki layar AMOLED dengan ukuran 6,43 inci dengan resolusi 1080 x 2400 piksel. Sementara untuk kerapatan layarnya mencapai 409 ppi. Untuk seri M5s ini memiliki resolusi kamera utama 64MP, 8MP ultrawide, 2MP makro, dan 2MP kedalaman. Untuk kamera depannya sendiri beresolusi 13MP, Xiaomi Poco M5s bisa jadi salah satu pilihannya. Pasalnya smartphone ini telah menjalankan sistem operasi Android 12. Sistem operasi ini berdasar dengan media 3 Helio G95. Smartphone milik Xiaomi ini membuah RAM yang kapasitasnya 4GB. Sementara untuk penyimpanan internalnya membawa kapasitas 64GB. Berlanjut ke sektor daya, ponsel terbaru dari vendor Xiaomi ini berbekal baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Kapasitas yang besar memungkinkan ponsel bisa pengguna pakai dalam jangka waktu lama. Xiaomi membenamkan teknologi fast charging 33W. Tak hanya itu, kalian juga menemukan bakalan USB Type-C. Sematan teknologi tersebut memungkinkan pengguna bisa mengisi daya secara cepat. Poco M5s akan tersedia dalam varian RAM 4GB plus 64GB penyimpanan dan RAM 4GB plus 128GB penyimpanan. Varian pertama akan dijual seharga 229€ atau sekitar 3,4 juta rupiah. Sedangkan varian kedua dibantul 249€ atau sekitar 3,7 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!